Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video ini kita bakal menginstall salah satu CMS yang keren banget CMS ini dibikin sama orang Indonesia dengan nama popoji CMS kita download dulu aja installernya ini buat ngeliat demo dari popoji CMS kita coba buka di tab baru untuk ngedownloadnya kita klik disini CMS ini gratis ya dan open source juga jadi teman-teman yang jago desain atau jago moding bisa ikut berkontribusi buat membagi CMS asli Indonesia ini terus kita klik unduh popoji CMS nah ini buat demonya Oke ini link demo ternyata Hai nah nanti tampilan blog atau website popoji kita bakal seperti ini kurang lebih Hai keren ya ini enak banget nih dipakai buat bikin dokumentasi pribadi Oke kita langsung aja praktek install pertama kita masuk dulu ke php myadmin Hai terus kita pilih pada bagian new kita bikin database buat popoji CMS kita kasih nama databasenya bebas ya sebenarnya tapi supaya lebih teratur saya bakal kasih nama popoji Hai ke database nya masih kosong Hai kemudian kita ekstrak si installer atau mentahan dari popoji CMS tadi Ayo kita ekstrak dulu atau kita copy dulu aja deh ya supaya lebih gampang copy terus kita paste in di lokasi web server app server dia ada di folder triple w kita paste in disini Hai Nah kalau udah dipaste in baru kita ekstrak Ayo kita kasih nama popoji aja supaya lebih gampang diakses ya Oke ternyata ngekstraknya lumayan lama nih Hai enggak apa-apa ya saya belum menginstall software ini windrar atau winzip Hai atau 7zip kayak sambil ngedung nunggu kita download dulu aja deh soalnya pasti perlu 7zip kita cari yang open source saja hai 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 untuk 64-bit hai 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 sekalian aja deh sayang sama hai 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 coba kita ekstrak udah mudah-mudahan sih lebih cepet ya Hai lumayan lebih cepet Hai yang tadi kita batalin aja oke udah berhasil di ekstrak untuk installernya sendiri udah bisa kita hapus ini folder yang tadi ya kita hapus aja supaya gak ganda gitu ini folder yang baru saja kita ekstrak alamatnya kan masih kayak gini atau nama foldernya kan masih popoji cms min master kita rename aja supaya lebih gampang diakses dan diingat tentunya kita ganti namanya jadi alamat blog kita misalkan popoji kalau udah sekarang kita tinggal browsing ke alamat folder yang tadi localhost slash popoji nah sekarang kita udah masuk ke jendela instalasi semua settingannya udah oke kecuali php file info ya ini sih gak apa-apa deh untuk sementara kita klik i agree and start install ini juga udah oke udah ketemu nih alamat url nya kita klik next to database untuk semuanya kita biarin aja default yang perlu kita isi cuma di bagian database name atau nama databasenya nama database yang barusan kita bikin popoji kemudian usernya user mysql itu defaultnya root kemudian password dari mysql disini saya pakai passwordnya admin123 kalau udah kita klik next disini kita kasih judul dari blog kita misalkan ini deskripsinya ini alamat email kita ini username yang bakal kita pakai buat login nantinya disini saya pakai username admin aja karena kita masih bermain di lokal untuk passwordnya pun admin123 supaya lebih gampang diingat oke terus untuk zona waktunya kita cari Asia Jakarta dia ada di UTC plus 7 kalau gak salah deh UTC plus 7 Asia Jakarta ini dia sip kita klik next lagi nah sebelum kita mengakhiri instalasi kita harus ini dulu menghapus file install.php kita balik lagi ke folder tadi kita masuk ke foldernya popoji kita cari file install nah ini file nya kita hapus kalau udah tinggal kita klik go to web oke ini tampilan front end atau halaman depan dari website popoji kita keren ya keren deh pokoknya udah ada back to top nya juga nih oke terus untuk halaman dashboard atau admin kita browsing ke halaman localhost slash popoji slash po min admin terus tinggal kita isiin username nya username yang barusan kita buat admin dan admin123 untuk password nya kalau udah kita klik login oke ini tampilan back end atau dashboard dari popoji cms disinilah nanti kita lebih banyak bermain mulai dari bikin postingan bikin kategori bikin tag ngecek komentar dari pengunjung kalau website kita udah online tentunya ya terus buat bikin halaman statis nge-upload gambar pengaturan popoji cms ganti template atau tema dan sebagainya oke untuk video kali ini saya cukupin mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati